Intro Covid-19 masih terjadi dan Ramadan tahun ini harus kembali dilalui dengan adanya pandemi. Berbagai tradisi bulan puasa harus dilewati dengan menghindari Covid-19. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pihak dari Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan yang tidak menyediakan buka bersama dikarenakan adanya pembatasan jumlah sekaligus dalam rangka menghindari bahaya penyebaran Covid-19. Hal ini merupakan kebijakan yang juga dilakukan oleh pihak Masjid Agung Al-Azhar pada tahun lalu. Dan meski begitu pihak Masjid Al-Azhar tetap mengizinkan pengunjung yang ingin berbuka puasa di pelataran Masjid Agung Al-Azhar. Kalau kapasitas Masjid Agung Al-Azhar ini untuk ruang utama seribu ya, seribu jamaah kalau dalam keadaan normal. Jadi dalam keadaan seperti ini kita hanya bisa menampung 50% sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, berarti memang untuk kebijakan seperti tahun-tahun sebelumnya yang ada kebijakan buka kuasa bersama, kemudian sahur bersama itu sudah tidak ada lagi ya Pak? Ya, untuk saat ini, mulai dari tahun kemarin ya, buka atau taji bersama dan e-etikaf bersama juga sementara ditiadakan. Namun ada kajian-kajian online yang untuk menggantikan hal-hal seperti itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Diani Sina melaporkan untuk IG News.